Tema khutbah kita pada hari ini adalah soal urapan, ada di lembaran warta dan nats firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengharuniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang apa itu konsep urapan. Masih dalam tema besar gereja kita bulan Maret dan bulan April hidup dalam pimpinan roh kudus. Dan roh kudus salah satu simbolnya adalah urapan. Apa sih itu urapan? Mari kita lihat di ayat pertama dulu. Dikatakan begini, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi karena Tuhan telah mengurapi nabi ini, yaitu nabi Yesaya, maka ada roh Tuhan di dalam dirinya. Itu dulu ya, konsep sederhananya begitu. Setiap orang yang telah diurapi oleh Tuhan, maka roh Tuhan akan bersemayam di dalamnya. Itulah roh kudus. Ayat ini dikutip oleh Yesus pada waktu dia berkhutbah di sinagog. Dia berkhutbah di sinagog, kemudian dia sampaikan bahwa ada ayat yang tertulis. Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Sampai kemudian dia berkata, hari ini Natsfirman Tuhan sudah digenapi. Jadi Yesus sendiri berkata bahwa di dalam dirinya ada roh Tuhan. Karena dia telah diurapi oleh Tuhan. Kata diurapi di sini menggunakan kata masyakh. Masyakh itu secara harfiah artinya meminyaki. Jadi di zaman perjanjian lama, orang yang diurapi itu dikasih minyak. Biasanya seperti itu, makanya disebut masyakh. Dan orang yang diurapi disebut masyakh. Itulah yang disebut mesias dalam bahasa Indonesia. Jadi dulu yang disebut mesias itu banyak. Daud disebut mesias. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, inilah aku orang yang diurapi, yang engkau urapi. Dia menyebut masyakh. Inilah aku mesias. Saul disebut mesias. Bahkan Raja Koresh, Raja yang membebaskan orang Israel dari Babel. Itu pun disebut orang yang diurapi, disebut masyakh. Itu konsep perjanjian lama. Tetapi kemudian, Raja-Raja Israel ini, keturunan-keturunan Daud ini, banyak yang menyeleweng. Kita baca sejarahnya dalam perjanjian baru. Ada yang perilakunya berubah. Ada yang tidak lagi memperhatikan kehidupan orang-orang Israel. Ada yang menyembah berhala dan sebagainya. Sehingga muncul pengharapan di tengah-tengah orang Israel akan muncul mesias yang terakhir. Dan mesias itu sampai sekarang orang Yahudi masih nunggu-nunggu. Belum datang. Sementara kita percaya bahwa mesias itu adalah Kristus. Mesias itu adalah Yesus. Kalau orang Yahudi tidak percaya itu. Itu yang membedakan kita dengan orang Yahudi. Nah ini dulu konsep-konsep sederhana dulu. Jadi ada orang-orang yang diurapi Tuhan secara khusus di dalam perjanjian lama. Kalau Bapak Ibu baca di dalam warta, setidaknya ada tiga jabatan yang diurapi oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Yang pertama Nabi, yang kedua Imam, yang ketiga Raja. Masing-masing punya peran sendiri di tengah jemaat. Nabi itu adalah yang menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Makanya Nabi-Nabi itu biasanya suaranya kritis-kritis. Menegur Raja, menegur pemimpin-pemimpin, menegur tua-tua Israel, menegur orang Israel sendiri. Kalau mereka berbuat dosa, bahwa itu ditegur. Bahkan Hagai sampai mengumpamakan seperti pelacur. Kata-katanya keras kalau Nabi. Yohanes Pembaptis ketika bertemu dengan Herodes. Wah itu kera sekali kata-katanya. Karena perannya sebagai Nabi menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Kepada para pemimpin umat. Semuanya ditegur oleh para Nabi. Makanya gereja itu punya fungsi kenabian. Fungsi kenabian gereja itu adalah bagaimana kita menyampaikan pesan Tuhan ini kepada dunia. Termasuk kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekitar kita. Itu fungsi dari suara kenabian gereja sekarang. Lalu jabatan yang kedua adalah imam. Kalau Nabi tadi menyampaikan pesan Tuhan kepada umat. Maka imam menghantarkan ibadah jemaat atau ibadah umat kepada Tuhan. Jadi sebaliknya. Nabi dari atas ke bawah. Kalau imam memimpin ke atas. Jadi kayak gembalah. Menuntun umat untuk datang kepada Tuhan. Itu imam. Itu pun diurapi. Dan yang terakhir adalah raja. Raja itu yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Supaya ada damai sejahtera di tengah-tengah. Bangsa yang dipimpin oleh mereka. Nah tiga jabatan penting ini. Nabi, imam, dan raja. Inilah yang mengatur Israel pada zaman perjanjian lama. Mereka yang diurapi. Tetapi kemudian firman Tuhan berkata bahwa akan datang harinya. Dimana Tuhan akan mencurahkan rohnya. Kepada semua orang. Ada itu di dalam kitab YOL. Jadi bukan lagi hanya nabi, imam, dan raja. Tapi semua orang akan dicurahkan oleh Tuhan dengan roh Tuhan. Dengan roh kudus. Masalahnya roh itu kudus. Dan yang kudus tidak mungkin bersatu dengan yang duniawi. Dengan yang kotor. Roh kudus itu tidak mungkin bersemayam di dalam hidup orang berdosa. Orang yang banyak kesalahannya. Orang yang banyak pelanggarannya. Karena berseberangan. Ya bertentangan. Oleh karena itu. Datanglah Yesus. Diutuslah Yesus. Yang nanti akan kita peringati di Jumat Agung. Hari Jumat nanti sekaligus kita akan mengadakan perjamuan kudus di Jumat Agung. Memperingati kematiannya. Kematian Kristus. Kematian Yesus. Itu memulihkan hidup kita. Membuat kita yang berdosa menjadi tidak berdosa. Dibebaskan dari dosa. Ketika kita dibebaskan dari dosa. Pada saat itulah roh kudus masuk di dalam hidup kita. Jadi bukan kita yang membebaskan diri kita dari dosa. Manusia dengan segala daya upayanya. Di zaman perjanjian lama. Segala kurban dipersembahkan. Tidak pernah menghapus dosa manusia. Kenapa? Hari ini kurban. Besok sudah pesta pora lagi. Hari ini kurban. Besok sudah berantem lagi sama istrinya. Tidak usah tunggu besok. Bahkan habis persembahkan kurban pulang ke rumah sudah berantem. Berantem dengan anak-anak. Berantem dengan kakak. Berantem dengan adik. Itu kecenderungan manusia. Karena di dalam kitab kejadian kan sudah dikatakan kecenderungan hatinya adalah jahat. Itu manusia. Jadi kalau mau mengharapkan kita memperbaiki hidup kita sendiri. Itu mustahil bin mustahal. Tidak akan bisa. Karena kecenderungan manusia adalah mencintai dirinya sendiri. Ada satu mitologi Yunani di situ. Yang dikatakan adalah ada seorang pria yang gantengnya tidak ada tandingannya di tengah dunia. Lalu dia mencari pasangannya. Dan dia tidak menemukan satupun pasangan di tengah dunia ini. Sampai suatu ketika dia sudah capek nyari pasangan. Dia datang ke tepi sungai dan dia lihat di sungai ada orang di dalam sungai itu yang luar biasa indah. Luar biasa menarik buat dia. Sampai akhirnya dia terpesona dengan apa yang ada di sungai itu. Lalu dia masuk ke dalam sungai dan akhirnya dia mati. Saking dia mengagumi yang ada di sungai itu. Padahal yang ada di sungai itu hanyalah pantulan wajahnya sendiri. Karena ternyata manusia pada dasarnya lebih mencintai dirinya sendiri daripada orang lain. Maka Bapak mengutus anaknya yang tunggal untuk menunjukkan bahwa manusia itu bisa. Bebas dari dosa. Melalui kurban. Melalui kurban yang tidak ada gantinya. Yaitu Yesus Kristus. Jadi dia menyelamatkan kita dari dosa. Dan ketika kita sudah ditebus maka kita menjadi kudus. Makanya kita disebut bangsa yang kudus. Imamat rajani. Umat kepunyaan Allah. Itu gelar kita sudah dikasih begitu. Jadi Bapak Ibu ini orang-orang kudus. Bukan orang Solo. Orang kudus. Orang-orang yang sudah dikuduskan oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya kita merayakan itu setiap kali kita dalam perjamuan kudus. Untuk mengenang bahwa harga kita ini mahal. Karena Yesus harus menderita di kayu salib demi menebus kita semua. Lalu ada yang bilang, oh kalau begitu saya sudah bebas dong sekarang. Kalau saya sudah bebas ya sudah bebas saya melakukan dosa. Atau dosa saya sudah ditebus oleh Tuhan. Kata Paulus itu orang-orang yang kurang bersyukur. Ibaratnya gajinya sudah dikasih duluan, gak mau kerja. Kan begitu ya. Karena kita sudah ditebus dulu, sudah ada jaminan masuk sorga. Tapi kita tidak mau mengerjakan keselamatan itu. Yesus memberi perumpamaan. Ada orang dikasih 10 talenta, 5 talenta, 1 talenta. Yang 10 berbunga menjadi berapa kali lipat. Yang 5 juga berbunga menjadi berapa kali lipat. Yang satu dia simpan di dalam tanah. Biar gak diambil orang katanya. Lalu kata Tuhan, apa artinya saya memberikan banyak. Tapi tidak dikerjakan. Sudah dikasih sedikit juga gak dikerjakan. Harus kita kerjakan keselamatan itu. Tidak boleh keselamatan itu pasif. Wah karena saya sudah dikeselamatkan yaudah saya bebas. Lalu kita udah gak mikir orang lain. Padahal orang lain juga butuh keselamatan. Tuhan mau kita itu jangan menjadi orang pelit. Kalau kita sudah menerima pembebasan yang luar biasa. Maka bantulah orang lain supaya mengalami pembebasan yang sama. Tuhan mau seperti itu. Karena kita itu adalah tangan-tangannya Tuhan. Kaki-kakinya Tuhan. Yang bergerak di tengah-tengah dunia ini. Mencari jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Dan ada begitu banyak jiwa-jiwa di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Di sekitar kita yang membutuhkan Tuhan. Tapi mungkin kita belum pernah datang untuk menceritakan tentang Tuhan. Sehingga ketika dia meninggal. Dia meninggal dalam keadaan tidak selamat. Harusnya ada peran kita di situ. Harusnya ada kesempatan kita untuk berbicara tentang Tuhan. Harusnya ada momen dimana kita mengundang dia untuk mengenal Kristus. Tapi kita mengabaikan itu. Kenapa? Karena ada banyak kesibukan yang lain. Atau kita bilang itu kan urusannya pendeta. Yang dicurahkan roh kudus itu bukan hanya hamba-hamba Tuhan. Alkitab mengatakan semua orang sampai anak, cucu, orang-orang tua. Semuanya menerima urapan, curahan roh kudus. Semua kita. Tanpa terkecuali. Jadi mari kita kerjakan urapan itu. Nah ini di sini pentingnya. Jadi kita supaya kita mengerti dulu apa sih maknanya roh kudus dengan urapan. Jadi orang yang sudah diurapi oleh Tuhan itu menerima roh kudus. Ketika kita dibaptis, ketika kita mengaku percaya kepada Kristus. Maka ada roh kudus di dalam diri kita. Itu harus kita imani. Jadi hiduplah sebagai orang-orang yang kudus. Jangan hidup sebagai orang-orang yang urak-urakan. Jangan hidup menjadi orang yang jahat. Jangan hidup justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kita harus menunjukkan, saya ini orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita kemudian katakan, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi orang yang diurapi itu ada tugasnya. Dia diutus. Diutus untuk apa? Orang kalau diutus itu berarti ada misi. Ya kan? Gak mungkin kita ngutus seseorang tapi gak ada maksudnya. Wah saya mau mengutus lastri misalnya pergi ke Papua. Lalu lastri tanya mau ngapain? Wah pokoknya pergi aja ketemu kepala suku. Ketemu jagoan-jagoan di sana. Terserah pokoknya pergi aja. Gak ada kerjaan, gak ada tugas. Semua orang yang diutus pasti ada maksud dan tujuannya. Bangsa kita aja kalau mengutus ambasador itu apa namanya? Duta besar. Itu pasti ada misinya. Ada misi dagang, misi politik, misi sosial, misi budaya itu ada. Mereka semua dikasih. Gak mungkin mereka pergi jauh-jauh tinggal di sana dibiayai oleh negara lalu tidak ada kerjaan. Nah kita juga diutus. Ia telah mengutus aku untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu apa? Bahasa Ibraninya basar. Nah biasanya ibu-ibu lebih mengerti ini. Kalau ada basar itu biasanya kabar menyenangkan kan? Tapi bagi suami ini kabar menyeramkan. Ada basar di mal ini 70%, 50% dan sebagainya. Wah itu menyenangkan buat kaum ibu. Tapi buat kaum pria menegangkan. Saya kalau diajak bugem ke mal, meskipun jarang-jarang saya dengan bugem itu kalau ke mal itu setahun bisa dihitung. Ajak jalan-jalan ada basar, sel. Wah matanya itu cepat sekali dia melihat. Sel itu seperti dia melihat jiwa-jiwa yang sedang merindukan Tuhan. Mudah-mudahan beliau gak nonton ya ini ya. Sedang merindukan. Wah cepat sekali dia mau bergerak. Makanya saya gandeng erat-erat dia di mal. Jadi kalau bugem bersaksi, suami saya romantis banget kalau jalan berdua di mal. Itu sebenarnya ada maksud dan tujuan. Biar dia tidak tergoda oleh jiwa-jiwa yang haus dan kelaparan tadi. Jadi saya gandeng erat-erat. Jalan lurus dari pintu masuk sampai pintu keluar cepat sekali. Itu strategi buat bapak-bapak. Nanti kita ada komisi pria hari Jumat. Saya sampaikan strategi supaya istri tidak tergoda oleh sel-sel yang ada di mal. Simple sederhananya. Gandeng dia erat-erat. Peluk dia erat-erat. Jangan malu. Sekali suami sekarang sudah malu menggendong istrinya, menggandeng istrinya. Istri juga kadang-kadang digandeng suami apa sih pengen pegang. Banyak kan istri yang begitu ya. Saya aja kalau gandeng bugam, ntar dilihat jemaat. Emang kalau dilihat jemaat kenapa? Kan kita suami istri. Jadi kalau bapak-bapak kalau istrinya dipegang, dipeluk di tengah mal, lalu dia berusaha lari, nah bapak-bapak perlu was-was itu. Ada apa ini? Karena biasanya laki-laki paling susah curigation. Curigation. Curiga dengan istrinya. Ya kan? Biasa begitu kan? Karena istri itu sebetulnya paling hebat menyembunyikan sesuatu. Laki-laki gak bisa. Laki-laki sembunyi duit dibalik bantal aja ketahuan sama istrinya. Dia lupa kalau tiap pagi yang membersihkan bantalnya itu istrinya. Itu laki-laki. Tapi kalau perempuan makanya dalam kasus banyak keluarga yang kami tangani itu karena kasus perselingkuhan atau kasus apa itu namanya pasangan-pasangan orang ketiga itu yang kalau laki-laki yang selingkuh itu gampang sekali ketahuan. Tapi kalau perempuan itu susah banget ketahuan. Nanti para pria jangan sampai pulang dari sini curiga bawaannya ya. Karena istrinya ngelirik kanan, ngelirik kiri langsung mah jangan-jangan kamu ada ini, jangan-jangan. Enggak. Istri-istri di tempat ini istri yang baik-baik semua. Bapak-bapak tidak salah pilih. Makanya rajin-rajin ke gereja. Supaya istri selalu matanya tertuju kepada Tuhan. Tidak tertuju pada jiwa-jiwa yang lain. Nah ini. Jadi Tuhan itu mengurapi kita memberikan roh kudus ada tugasnya, ada maksudnya, ada misinya. Misinya itu menyampaikan kabar baik. Lefaser di sini di bahasa Ibraninya. Dari kata basar. Basar itu artinya menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu sendiri dalam bahasa Ibrani besyora. Kalau bahasa Arabnya basyira. Dan inilah yang disebut Injil. Injil itu dalam bahasa Yunani yuanggelion. Yuanggelion itu artinya kabar baik atau kabar suka cita. Nah apa itu kabar baik? Di sini dijelaskan sebetulnya. Kabar baik kepada orang-orang sengsara. Kata orang-orang sengsara di situ ada bahasa Ibraninya di situ. Anawim. Anawim itu sebetulnya di terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan pur. Orang-orang miskin. Miskin bukan dalam arti mereka kekurangan duit atau kekurangan harta. Miskin karena mereka kekurangan spirit rohaninya. Alkitab selalu menggunakan bahasa-bahasa simbol. Ketika dia bicara orang miskin di situ bukan miskin dalam pengertian orang-orang yang gak punya duit. Orang-orang yang kekurangan spirit, kekurangan rohaninya. Banyak orang punya duitnya berlimpah tapi rohaninya lemah. Banyak orang punya harta sampai berapa turunan tapi rohaninya lemah. Gak kuat ketika dia menghadapi berbagai pergumulan. Gak kuat dia menghadapi tantangan-tantangan di tengah dunia ini. Jadi yang pertama di sini mau dikatakan bahwa tugas kita adalah menyampaikan harapan. Menyampaikan harapan, menyampaikan hope. Ini yang tugas pertama kita. Setiap kali kita memulai, ketika kita menyampaikan kabar baik, mulailah dengan harapan. Jangan mulai dengan kutukan, jangan mulai dengan teguran, jangan mulai dengan kematian. Kita bukan agen asuransi yang setiap kali ngomong, ketemu dengan kita, Bapak Ibu saya mau ngomong amit-amit ya, kalau Bapak Ibu mati besok. Biasakan begitu ya. Makanya agak deg-degan juga kalau ketemu orang asuransi. Ini pasti sudah mengerti sistematikanya. Pasti akan mulai dengan amit-amit kalau besok Bapak mati. Siapa yang mau menafkahi istri, siapa yang mau menafkahi anak-anak. Biasa begitu kan kalau orang asuransi. Supaya kita tertarik untuk mengambil asuransi itu. Nah kita ketika memberitakan tentang Kristus, jangan mulai seperti itu juga. Pak, Bu saya mau ngomong ya. Amit-amit Bapak besok mati. Kira-kira mau masuk sorga atau neraka. Orang udah bisa baca maksudnya mau arah kemana. Oh ini pasti ada kepentingan ini. Ada maksud dan tujuan. Tapi mulailah dengan harapan. Saya melihat Ibu ini adalah orang yang diberkati Tuhan sebetulnya. Tapi berkat itu belum memancar. Wah itu kan orang seperti penasaran. Ada something, ada sesuatu dalam dirinya yang belum keluar. Ada sesuatu yang bisa diarahkan supaya dia menjadi lebih baik. Dan kita harus memulai seperti itu. Begitu juga kepada anak-anak kita kalau kita menegur anak-anak kita. Jangan selalu mulai dengan kesalahan. Jangan selalu mulai dengan pelanggaran yang dia lakukan. Tapi mulailah dengan pengharapan. Di komisi wanita kemarin sudah saya sampaikan itu. Tentang di khutbah juga sudah pernah saya sampaikan tentang Albert Einstein. Albert Einstein dulu ditolak di sekolahnya, dianggap murid yang nakal, dianggap anak yang tidak bisa diatur di sekolahnya. Lalu ketika dia pulang ke rumah, ibunya bilang apa? Sekolah gak bisa mengerti kamu nak. Tapi kamu adalah anak yang hebat. Ibunya menerima dia. Dan apa yang terjadi? Seorang yang dianggap nakal, seorang yang dianggap bandel, seorang yang dianggap tidak bisa diatur, seorang yang sulit menerima mata pelajaran di sekolah. Ternyata menjadi bapak ilmu pengetahuan, bapak fisika, bapak sains. Siapa yang tidak kenal Albert Einstein? Di dalam gereja juga ada seorang yang bernama Ignatius. Pada masa mudanya dia suka main perempuan. Pada masa mudanya dia nakal sekali, bandelnya minta ampun, preman kampung lah pada waktu itu. Tapi ibunya setiap saat, setiap waktu berlutut, berdoa bagi anaknya. Dan ketika ibunya meninggal, tak lama setelah itu, Ignatius memilih jalan yang berbeda. Dan apa yang terjadi? Ignatius dikenal sebagai bapak gereja barat. Karena dari pemikiran dialah muncul konsep-konsep pemikiran gereja yang lebih sistematis. Itu Ignatius. Banyak sekali orang yang sudah dikutuk oleh dunia, ditolak oleh orang lain, tidak diterima di dalam keluarganya atau bahkan dalam lingkungannya. Tetapi ketika dia disambut oleh Tuhan, dia mengalami perubahan. Nah kita pun harus seperti itu, kita harus memulai dengan menyambut orang. Apalagi anak kita sendiri, apalagi orang yang dekat dengan kita. Apalagi kalau dia melakukan kesalahan. Lihatlah cara bapak menyambut anak bungsu yang sudah mengambil warisan, kabur dari rumah, pesta pora, melakukan kesalahan yang luar biasa. Tapi ketika dia pulang, dia jalan pelan-pelan karena takut mendekati ke rumah. Bapaknya apa yang dilakukan? Bapaknya yang melihat dari jauh berlari menghampiri anak itu dan merangkulnya. Dia katakan kepada asisten-asisten rumah tangganya, sediakan baju yang terbaik, makanan yang terbaik, potong itu B2 yang sudah lama kita simpan di belakang. Kambing guling, semua makanan terenak disajikan karena anaknya kembali. Nilai jiwa itu lebih penting. Jadi kalau kita anak-anak kita bandel, anak-anak kita nakal, orang-orang tetangga mungkin sudah pada cerita, jangan kita ikut-ikutan menghakimi anak itu. Ntar anak itu akan berpikir saya tidak diterima di masyarakat, tidak terima di rumah juga. Lalu siapa yang mau menerima dia? Makanya kita di remaja pemuda kita kita kan namanya Habakuk. Habakuk itu kan artinya merangkul. Kita mau anak-anak itu seburuk-buruknya kelakuannya tetap kita tampung di sini, tetap kita panggil mau jemaat cerita tentang apa, tentang anak itu, tetap dia harus ada di dalam gereja. Mau dia senakal-nakal apapun, tiap hari kerjaannya cuma main game, tidak tidur-tidur. Senakal-nakal apapun, tetap dia disambut. Karena ada harapan yang mau kita tawarkan kepada dia, ada masa depan yang lebih baik. Dia bisa berubah. Makanya jangan halangi anak-anak kita kalau dia datang ke gereja, berkumpul, kadang-kadang kan sampai Habakuk, apalagi kalau udah ngumpul. Kadang-kadang udah sampai jam 10, belum pulang ke rumah, orang tua udah khawatir. Tapi giliran anak-anak pergi main sama anak yang tidak kita kenal, orang tua gak ada khawatir-khawatirnya. Oh kan dia main sama teman sekolahnya. Tapi giliran datang ke gereja, berkumpul sampai malam, orang tua cemas. Kemana anak saya ini? Tinggal hubungi Kak Lastri. Kak Lastri yang bertanggung jawab. Kemana anak kita ini? Nah ini penting sekali. Jadi kita harus mewartakan harapan dulu. Jangan mulai dengan masalah, tapi mulailah dengan solusi. Tawarkanlah solusi kepada setiap orang. Beri dia harapan. Karena dengan harapan, maka orang akan mengalami perubahan. Karena semua orang butuh harapan. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah, tapi tidak semua orang punya harapan. Maka ketika kita bertemu dengan siapapun, bagikanlah harapan. Jangan bagikan masalah. Jangan juga kita datang, aduh Pak, tolonglah suami saya Pak. Tolonglah anak saya Pak. Waduh, bukannya membagi harapan. Kita justru datang ke tetangga-tetangga berbagi masalah. Akhirnya tetangga pada Tawo itu ada orang di rumah paling ujung. Mohon maaf yang tinggal di rumah paling ujung. Saya cuma nebak-nebak saja. Yang tinggal di rumah di paling ujung. Itu kalau di mana-mana banyak sekali masalahnya. Orang jadi tahu kita orang yang bermasalah. Padahal kita orang yang diberkati. Kita orang-orang yang kudus. Tapi orang tahunya kita banyak masalah. Sehingga suatu saat ketika kita mau ajak dia kenal Yesus, dia akan bilang bukannya Bapak penuh dengan masalah. Bukannya Ibu penuh dengan masalah. Kok sekarang tiba-tiba mau ngajak kenal Yesus. Jadi mulailah dengan harapan. Kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh berkat. Ketika kita bertemu dengan siapapun, sampaikanlah itu. Kita lanjutkan yang kedua. Kalau orang sudah punya harapan, apa yang akan dilanjutkan di sini? Merawat orang-orang yang remuk hati. Lekhafos lenis berelef. Artinya secara harfiah membalut hati yang luka. Romantis sekali ternyata Yesaya ini ketika menulis syair-syair ini ya. Menulis kitabnya. Membalut hati yang luka itu artinya yang kita tawarkan ketika orang sudah dikasih harapan, jangan setelah itu ditinggal. Itu namanya PHP. Pemberi harapan palsu. Sudah kita kasih harapan, nanti kamu kalau kerja di tempatku nanti kamu jadi bagus. Habis itu enggak dikontak-kontak lagi. Orangnya mikir-mikir, ini beneran enggak sih? Kemarin janji katanya mau ngasih kerjaan. Enggak pernah dikontak-kontak lagi. Kalau kamu datang ke gereja aku, nanti kamu akan menerima berkat yang luar biasa. Sudah enggak pernah di telpon lagi, enggak pernah di WA lagi. Itu namanya pembawa harapan palsu. Kalau kita mau membawa orang kepada Tuhan, bawa harapan yang pasti. Maka setelah kita beri harapan, kita perlu kasih dia pemulihan. Bahasa lainnya healing. Kan lagi zaman sekarang ya, orang-orang pada nyari healing. Tapi orang nyari healing perginya ke mana? Ke Bali, ke NTB, ke Mandalika, ke mana? Pokoknya carinya wisata. Wisata itu hanya untuk merefresh pikiran, merefresh badan. Itu pun kalau badannya kembali refresh. Ada orang yang malah habis wisata, malah kecapean, pegel sana-sini. Healing yang dicari orang-orang di dunia ini hanya supaya pikirannya teralihkan. Yang namanya teralihkan, berarti sebetulnya dia cuma melenceng dikit. kan ujung-ujungnya dia akan balik lagi, kembali lagi kepada aktivitasnya semula. Jadi orang yang tadinya sudah penat dengan kerjaan di kantor, oh saya butuh healing, pergilah dia berwisata. Abis wisata, balik lagi ke kantor. Sama aja bohong itu namanya, itu bukan healing namanya. Itu cuma keluar sebentar, ibarat orang lagi di jalan tol, keres area sebentar. Buang air kecil kek, atau cuma beli tahu yang ada di situ. Atau mampir di Starbucks, ngapain. Pokoknya dia rest area, namanya juga rest area, tempat istirahat sebentar. Ujung-ujungnya kembali lagi ke jalan tol, berhadapan lagi dengan kemacetan, berhadapan lagi dengan masalah, berhadapan lagi dengan problem, healingnya hilang. Padahal tadinya healing menghilangkan kepenatan, tapi ini yang terjadi, kepenatan hilang dengan healing, healing hilang dengan kepenatan yang baru. Jadi enggak ada healing itu namanya. Healing itu sekali untuk selama-lamanya, itu yang penting. Kenapa? Karena yang dipulihkan, itu bukan cuma tubuh dan jiwa, tapi juga roh. Karena roh yang lebih penting. Orang kalau rohnya dipulihkan, dia akan bisa menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang berat, menghadapi masalah-masalah yang runyam, menghadapi problem-problem yang besar, dia bisa hadapi itu. Kalau rohnya beres, tapi kalau rohnya tidak beres, dia akan butuh healing, healing, healing terus. Setiap ada KKR dipanggil, siapa diantara bapak ibu yang mau mengalami pemulihan. Angkat tangan, maju, didoakan. Ada yang sampai jatuh segala, ada yang sampai jungkir balik, sampai keluar dari ruangan ibadah. Habis itu pindah KKR yang lain, ditanya lagi, siapa yang mau menerima Tuhan hari ini, mau dipulihkan. Angkat tangan lagi. Lah, yang KKR sebelumnya, cuma rest area juga jadinya kan. Habis itu pindah lagi. Ibadah-ibadah pemuda di sini mengalami healing, ibadah pemuda di sana mengalami healing, tiap ibadah dia mengalami healing. Tapi enggak ada perubahan dalam hidup. Berarti ada yang enggak beres dengan rohaninya. Makanya healing yang sesungguhnya adalah ketika kita membereskan rohaninya ini. Rohaninya ini biasanya bermasalah kalau itu ada kutuk dosa di dalamnya. Kalau kita mengaku sudah menerima Kristus, tapi sebetulnya kita belum hidup seperti yang Kristus mau. Kita hidup dalam tuntunan roh kudus. Karena orang yang hidup dalam tuntunan roh kudus, rohnya ini akan beres. Dan kalau rohnya sudah beres, dia itu gampang move on dari segala persoalan. Bahkan dia akan menjadi berkat ketika menghadapi masalah. Enggak ada kepanikan-kepanikan segala. Itu orang yang hidup dalam roh kudus. Makanya ada buah roh itu kan. Kasih, sukacita, apa semua? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Ingat baik-baik itu. Ada enggak kasih dalam hidup kita? Orang yang sering mengasihi, itu biasanya hidupnya akan terlihat cerah. Orang yang banyak memberi, itu akan terlihat cerah hidupnya. Tapi orang yang banyak menahan, itu biasanya kelihatan suntuk. Kemarin kita sempat ada ketemu dengan ada jemaat yang bermasalah. Bukan jemaat kita, jemaat di luar sana. Masalahnya adalah katanya dia itu ada hubungan yang tidak beres dengan anak-anaknya. Jadi anak-anaknya mau berdamai dengan dia itu enggak pernah beres-beres. Usut punya usut, masalahnya cuma satu. Karena dia tidak mau hartanya hilang. Dia enggak rela menyerahkan rumahnya kepada anak-anaknya sebagai warisan. Bayangkan, ada orang yang mengalami seperti itu. Dan itu orang percaya, orang Kristen. Percaya sejak lahir. Mengaku menerima Kristus. Bahkan dia dibaptis itu dari anak kecil. Dia dibaptis percik. Tapi hidupnya seperti itu. Dia takut hartanya ini turun kepada anak-anaknya. Lalu anak-anaknya berantem gara-gara harta itu. Saking kayanya. Tapi dia juga enggak mau bagikan harta itu kepada orang lain. Takut dimiliki oleh anak-anak. Takut diberikan kepada orang lain. Dan ketika kami berhadapan dengan orang itu, orangnya sudah sekarat. Sudah sakratul maut kalau istilah saudara-saudara kita yang lain. Sehingga ada ketakutan yang lain lagi. Kayak takut nanti masuk sorga, enggak bawa harta-hartanya yang sudah dia kumpulkan sekian lama itu. Dan seperti ada rasa menyesal, sudah capek-capek nyari duit. Kadang enggak tidur semalaman, ngumpul duit, ngumpul duit. Tapi ujung-ujungnya adalah kematian. Dan dia tidak membawa semuanya itu. Dan anak-anaknya dia khawatirkan. Tidak ada yang mau mengurus kematiannya. Bayangkan ya, orang kalau sudah hatinya itu sudah terpaut rat dengan harta. Segala yang dipikirin harta, 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 segala. Wah ternyata tuanya menderita, bukannya bahagia. Jadi jangan pikir menimbun harta itu akan membuat kita bahagia. Enggak. Di usia tua nanti kita akan penuh dengan kekhawatiran. Apalagi kalau kita punya anak-anak banyak. Siapa nanti akan memuariskan harta ini? Nanti harta ini nanti jadi rebutan lagi di antara anak-anak. Dan akhirnya kepikiran juga oleh kita. Nanti kalau kita sudah tua, kalau ada time travel, nanti saya ajak Bapak Ibu pergi ke masa tua Bapak Ibu. Supaya bisa melihat. Ternyata harta yang saya kumpulkan selama ini tidak ada gunanya. Tapi orang yang mau berbagi, orang yang rela berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Biasanya hidupnya tenang. Kenapa? Karena dia enggak punya musuh. Berbagi itu kan membuat dia punya lebih banyak sahabat. Semakin banyak kita membantu orang, semakin banyak teman kita. Semakin banyak sahabat kita. Banyak orang yang menjalani hidup ini begitu enteng, begitu tenang. Kenapa? Karena dia murah hati. Makanya milikilah kemurahan hati itu. Bantulah orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tanpa memandang dia suku apa, agama apa. Ketika dia butuh bantuan, bantulah. Dan dalam persekutuan kita ini, kita bisa saling share. Oh ada tetangga saya, ini butuh bantuan begini. Itulah pentingnya kita bersekutu. Karena mungkin kalau secara pribadi, saya enggak sanggup. Tapi kalau bersama-sama kita bisa. Nah itulah pentingnya pemulihan itu. Pemulihan itu memulihkan roh kita. Yang berikutnya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Apa maksudnya ini? Kalau ada orang di dalam penjara, terkurung, dia bisa keluar kalau apa? Pertama masa tahanannya habis, ya kan? Yang kedua apa? Memperoleh remisi, pengampunan. Jadi ini bicara tentang pengampunan, dan pembebasan. Kabar baik itu adalah kita memberitakan pengampunan, dan pembebasan. Banyak orang karena hidupnya sudah terlalu rusak, masa mudanya amburadul, masa tuanya juga berantakan, lalu tidak mau lagi mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa Tuhan tidak lagi menerima dia, karena dia terlalu kotor. Kayaknya Tuhan menganggap dia tidak layak. Tapi ingat cerita anak bungsu yang hilang tadi. Ketika dia pulang, dia disambut oleh Bapak. Diberi makanan yang terbaik, diberi pakaian yang terbaik. Demikianlah Tuhan kita. Dalam keberdosaan kita, dia bahkan rela menyerahkan anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita. Maka tawarkanlah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Percayalah, Tuhan sudah mengampunimu, dan Tuhan sudah membebaskanmu. Apapun masalahmu, seberapa besarpun dosamu. Karena dikatakan dalam Alkitab, meskipun dosamu merah seperti kirmizi. Tapi Tuhan bisa memulihkan semuanya itu, maka jangan takut. Kadang yang membuat kita tidak mau datang kepada Tuhan, adalah ketakutan kita yang besar. Padahal yang kita tahu, Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia menyambut kita seperti anak-anaknya. Maka datanglah, kembalilah kepada Tuhan. Apapun, sekali lagi, apapun masalahnya. Dan carilah orang-orang di sekitar kita. Ada begitu banyak orang hidup dalam kepahitan, ada begitu banyak orang hidup dalam dendam. Mari kita tawarkan pengampunan. Dan mulailah dari cara kita bersikap. Ketika ada orang yang menyakiti kita, meskipun itu sudah sampai hati kita tercabik-cabik. Sakitnya sudah sampai di sini. Sudah sampai kedalaman hati kita. Tapi tawarkanlah pengampunan. Seberapa besarpun engkau menyakitiku, aku tetap mengampunimu. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengampuniku. Itu harus kita mulai. Anak kita bandel sebandel-bandelnya, begitu pulang ke rumah, ya kita harus ampuni dia. Sehingga dia merasa, oh saya memang tidak ada orang lain yang menerima selain keluarga ku. Keluarga tidak ikut-ikutan mengutuk dasar kamu anak, tidak dengar-dengaran, bikin malu nama besar keluarga. Tidak usah pikir-pikir soal nama besar, nama kecil. Pikirkanlah keselamatan jiwa anak kita. Pikirkanlah keselamatan jiwa keluarga kita. Jadi ketika dia melakukan hal yang paling pahit sekalipun, tawarkan pengampunan. Karena Yesus bilang, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yang membawa damai adalah yang memulai pengampunan. Tidak usah menuntut, kamu kan adik saya, harus kamu yang minta maaf. Kamu kan anak saya, harus kamu yang minta maaf. Saya orang tuamu. Tidak usah. Tidak usah terlalu mikir soal hirarki, birokrasi. Kita saja tidak enak, kalau urusan negara bertemu dengan banyak birokrasi. Ketemu pejabat ini dulu, dilempar ke pejabat sana, lempar kemana lagi, capek. Tapi sebenarnya di dalam rumah sendiri, kita menerapkan birokrasi yang sama. Kamu itu anakku. Kamu yang harus minta maaf duluan. Itu sudah birokrasi sederhana. Tapi justru kita menghapus birokrasi itu. Meskipun kamu anakku, tapi Bapak minta maaf. Karena sudah menyebabkan hubungan kita jadi tidak bagus. Meskipun mungkin anak yang salah, tetap sebagai orang tua, sebagai kakak yang paling tua, sebagai orang yang lebih senior dari kita, harus tetap memulai meminta maaf. Dalam hal ini kita harus meneladani ibu gembala kita. Ibu gembala kita ini kalau ada jemaat bikin salah, atau ada orang-orang yang bikin salah, dia yang selalu duluan mencari. Minta maaf. Mulai dari WA, ketemuan, ngobrol. Dan itu harus kita tularkan dalam keluarga kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, jangan suka mendendam. Orang yang mendendam itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Percaya deh. Jangan terpengaruh dengan film-film komik-komik kungfu itu ya. Cerita-cerita silat, yang dendamnya turun-temurun, itu sengaja dibikin begitu, supaya episodenya panjang. Karena kalau dendamnya langsung dihapuskan, tidak sampai satu episode selesai ceritanya. Ya sutradara sengaja memperpanjang. Nah kalau bapak ibu ingin diperpanjang jalan ceritanya, seperti ikatan cinta yang tidak selesai-selesai, ya sudah pasrah saja dengan hidupnya. Tapi kalau kita mau cepat-cepat beres, ya kita yang harus bertindak. Menawarkan pengampunan itu. Menawarkan pembebasan itu. Selanjutnya, ini masih panjang ini. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ini bicara tentang keselamatan dan kasih karunia. Kenapa? Karena tahun rahmat Tuhan itu adalah tahun di mana Tuhan menerima semua manusia tanpa memandang apapun yang menjadi dosa, apapun yang menjadi masalahnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan kita pun harus memberitakan itu kepada semua orang. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan segala kurban, dengan segala kebaikan, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena berkali-kali saya bilang, Abraham Maslow bilang, kebutuhan manusia yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Artinya, kebaikan yang kita lakukan pun sebetulnya kita sedang mengaktualisasikan diri kita. Sedang apa ya? Sedang pengen supaya eksis gitu. Supaya terlihat ada. Sekala kebaikan yang kita lakukan, sama seperti cerita orang yang terpesona dengan pantulan wajahnya di sungai tadi. Sebetulnya kita sedang mengejar keindahan diri kita sendiri. Sedang mengejar kemolekan diri kita sendiri. Sedang mengejar kemuliaan diri kita sendiri. Rata-rata orang begitu. Masih sumbangan gede. Biar namanya tercatat. Kalau perlu ada prasasti. Namanya lebih gede dari yang lain. Karena sumbangannya gede sekali. Sumbangan untuk pembangunan gedung sekolah pun namanya paling gede. Lebih banyak aktualisasi diri. Atau ada yang bilang, saya mau menyumbang untuk Panti Asuhan ini, tapi tolong namanya jangan disebut-sebut ya. Abis itu dia sendiri yang cerita ke orang-orang. Saya tadi abis nyumbang di Panti Asuhan sana, tapi saya enggak mau nyebut nama saya. Sepuluh orang dia cerita, sepuluh orang udah tahu. Panti Asuhan yang enggak pernah cerita ke siapa-siapa, dia hanya yang cerita. Begitu peresmian Panti Asuhan, pengelola Panti Asuhannya bilang terima kasih kepada semua donatur, dibaca satu-satu, enggak ada namanya. Ya kan janjinya tidak boleh disebut namanya. Langsung mikir, ini Panti Asuhan enggak tahu, berterima kasih. Prasadinya memang gede. Enggak disebut namaku. Prasadinya yang minta jangan disebut namaku. Nah ini namanya orang yang mengaktualisasi diri. Tapi kalau kita belajar dari Tuhan, belajar dari Kristus, ketika kita memberi yang terbaik, kita tidak berharap apa-apa dari pemberian itu. Itulah keikhlasan. Salah satu buah roh itu kan. Keikhlasan, ketulusan. Mari kita miliki ketulusan itu. Yang berikutnya, yang terakhir ini sepertinya. Menghibur semua orang berkabung. Bahkan di situ dijelaskan begini, mengharuniakan kepada mereka, perhiasan kepala ganti abu, minyak pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Itu lebih lengkapnya ayat, itu bicara begitu. Apa yang mau disampaikan di sini, berbagi sukacita. Itu yang harus kita bagikan kepada semua orang di tengah-tengah dunia ini. Sekarang kita masuk pada ujian. Ada lima hal yang harus dibagikan tadi, apa saja itu? Mulai dari? Yang bisa jawab, boleh langsung pulang. Yang pertama memberi harapan. Yang kedua? Lupa. Halo, kemana saja? Ini kayaknya rohnya melayang-layang, seperti kejadian satu ayat tiga. Yang kedua? Mulai dari H juga. Healing. Harus diingat itu. Harapan, healing. Lalu yang ketiga? Pengampunan dan pembebasan. Yang keempat? Keselamatan. Yang kelima? Nah ini masih ada tercatat di sini, ketarlon kalau enggak bisa. Jadi ada lima hal yang harus kita bagikan. Itulah kabar baik yang kita bagikan kepada semua orang di sekitar kita. Karena kita adalah orang-orang yang diurapi, menerima urapan dari Tuhan. Kita diperlengkapi dengan masing-masing karunia untuk memberitakan kabar baik. Yang dimulai dari membagikan, harapan, kemudian, udah lupa lagi. Ini waktu SD nilainya berapa ini? Karena biasakannya mata pelajaran SD zaman Orde Baru itu kan, biasanya menghafal. Kalau kita mau menjawab pertanyaan yang panjang, harus sama persis dengan apa yang tertulis di buku. Itu saya mengalami masa-masa itu. Dan itu masa yang menderita. Karena saya paling susah menghafal. Ayat Alkitab aja saya sulit menghafal. Makanya saya enggak tahu kenapa saya ditarik ke sekolah teologi. Harus baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Susah saya menghafalnya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu merasakan penderitaan saya. Jadi dimulai dengan harapan, lalu healing, pengampunan dan pembebasan, keselamatan, sukacita. Kayaknya udah mulai hafal deh. Jadi tidak sia-sia saya berkutbah panjang-panjang kan. Mulai lagi, sekali lagi. Harapan, healing, pengampunan dan pembebasan, keselamatan, sukacita. Puji Tuhan Bapak Ibu boleh masuk sorga. Karena sudah bisa menjawab dengan baik. Yang jawab amin cuma berapa orang. Padahal sorga kita luas. Meskipun jalannya sempit. Tapi sorga kita luas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Saudara, kita semua sudah menerima urapan roh kudus. Jangan pernah lagi menganggap saya ini tidak layak. Saya ini orang yang kotor. Saya ini orang yang najis. Ingat semua kita sudah ditebus oleh Kristus. Imani ketika Bapak Ibu dibaptis. Itu kita sudah menerima urapan roh kudus. Maka sekarang tugas kita dengan urapan itu, kita kerjakan keselamatan itu. Wartakan kabar baik. Cara mewartakan kabar baik sekali lagi, membagikan lima hal yang tadi kepada orang-orang di sekitar kita. Mulai dari keluarga kita dulu sendiri, keluarga yang lebih besar, lalu kepada tetangga, dan akhirnya kepada masyarakat di sekitar kita. Kalau semua orang bisa membagikan lima yang tadi, percaya deh, bangsa kita ini akan keluar dari berbagai macam krisis, ketakutan, kengerian, masalah, dan sebagainya. Kita bisa pulih. Asalan kita mau memulai. Pertanyaannya adalah, jangan terlalu menuntut orang lain untuk berubah. Kalau kita sendiri tidak mau berubah. Jadi lebih baik kita berinisiatif merubah diri kita. Kalau dunia ini tidak bisa kita ubah. Karena percayalah ketika kita sendirian berubah, setidaknya anak-anak kita, orang-orang di dekat kita, akan mengikuti perubahan kita. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita sedang menularkan kabar baik tadi. Selamat membagikan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita, dan manfaatkanlah urapan yang sudah Ruh Kudus berikan kepada kita. Amin.